Halo teman-teman, dalam video kali ini saya sedang jalan-jalan di jembatan yang lagi viral yang baru diresmikan ini. Ada jerembah gantung yang baru diresmikan oleh wali kota Pangkal Minang, Bapak Molen kemarin ini. Jerembah gantung ini diperbarui yang lama ini. Ini jembatan yang bangunan baru dan ini adalah bekas jerembah lama, tapi yang lama ini jerembah gantung kayu yang hanya bisa untuk lewat orang saja ini. Ini jerembah gantung yang lama ini dibuat pada 1938, masih pada jaman Belanda ini. Aku belum kira-kira lahir. Ini dulunya dari jerembah kayu. Ini adalah pemerintah kota Pangkal Minang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jembatan Air Kerabut Keluran Jerembah Gantung. Walaupun ini yang namanya jerembah gantung, tetapi ini hanya sebuah namanya saja untuk melestarikan nama yang dulu, pada... Kira-kira sebenarnya ini adalah jembatan biasa, jembatan peton pada umumnya ini, bawahnya. Di bawahnya ini mengalir sungai, apa nggak tahu namanya ini, sungai Batu Rusa. Ini di kanan kirinya ini banyak pohon bakau ini. Airnya di sini sangat jernih. Kemarin sangat viral di sini katanya ada penambakan buaya putih. Yang diyakini oleh masyarakat setempat bahwa itu buaya penunggu sungai sini. Ini adalah penambakannya jerambah gantung di desa atau di Keluran Jerambah Gantung juga ini, di Desa Keluran Kerabut, Pangkal Pinang. Walaupun jerambah gantung ini bisa dilalui oleh truk dengan muatan berat. Karena ini sejatinya ini adalah jerambah biasa, ini jerambah peton seperti biasa. Nama jerambah gantung hanya untuk melestarikan jerambah yang lama. Ini juga menghubungkan antara kerabut, maksudnya kota Pangkal Pinang dengan kota Jirambah Gantung. Di sini tembus ke Universitas Bangga Beritung. Sebagai kebaran ini, kenapa ini walaupun jerambah gantung, ini kawatnya ini. Ini hanya untuk variasi kita lihat kawatnya. Karena ini cuma untuk variasi. Karena ini baru diresmikan, jadi masih banyak juga orang-orang yang penasaran dengan di sini. Lihat saja itu banyak sekali. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati